Polda Bangka Blitung bersama TNI akan melakukan pengawasan melekat pada warga yang dinyatakan sebagai orang dalam pantauan dan pasien dalam pengawasan. Hal itu guna memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di wilayahnya. Polda Bangka Blitung bersama TNI akan melakukan pengawasan melekat pada warga yang dinyatakan sebagai orang dalam pantauan dan pasien dalam pengawasan. Saat ini tim masih menunggu data lengkap terkait warga bubble yang menjadi orang dalam pantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Jika data tersebut telah diterima maka pengawasan melekat atau pengawasan secara langsung akan dilakukan oleh anggota Polri dan TNI. Kita akan menerjumkan personil Polri, juga nanti di backup oleh TNI. Kita akan mengawasi secara langsung kepada masyarakat kita yang sudah masuk dalam data. Apakah itu ODP maupun PDP. Jadi nanti di alamat tempat tinggal kita yakinkan masyarakat kita yang harus diawasi, kita lakukan pengawasan secara langsung. Di alamat masing-masing. Kita masih mendata, minta data dari pasien-pasien di seluruh Kepulauan Bangka Belitung ini. Dengan pengawasan secara langsung diharapkan dapat memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran pandemi virus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Bangka Tengah Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ayus melaporkan.